Halo Sobat KZ dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KZ Channel Halo, halo Woi, Sampurasun Minasan Ramesh, sudah kelihatan ya, orang Mandung Nah, kenapa ya, KZ sekarang jadi punya slogan baru, Sampurasun Minasan Karena KZ pengen bikin apa ya, slogan-slogan yang lebih keren Tapi kepikiran akhirnya itu, Sampurasun Minasan itu berarti, ya kalian ya kan Sampurasun Minasan berarti, salam untuk kalian Oh, ngomong-ngomong, kita hari ini bakal bahasa apa nih Kayaknya ada yang menarik nih, apakah mau hangat ya Masih hangat, hangat ya Tapi, masih berhubungan sama konten katanya kemarin dong Yaitu, Japones Japan on Events Dimana, Japones ini akan mempromosikan sebuah event Yang akan berlangsung di Kota Bandung Nah, berarti, kalau itu kan yang belum-belum dong Yang sekarang, Japones ini akan KZ bikin Japones Review Dimana ini akan membuat sebuah cerita dari event yang sudah berlangsung Kebetulan nih Japones kemarin itu adalah acara cosplay di Indomaret Point Braga Sebenarnya ada tiga event Perform nih Dari, disana bawa apa, Dari? Banyak kendala macem-macem Performnya kurang bagus Oh, kalau, nanti dulu deh, performnya kurang bagus Ini kayaknya boleh nih Aduh, sambil cerita dikit lah ya Apa sih kendalanya di performance-nya di Indomaret Point kemarin apa tuh? Mungkin kalau dari saya sendiri sih, kendalanya itu dari tempat ya Dari tempat Dari tempat, emang Indomaret itu menyediakan tempatnya di lantai dua Indomaret di lantai dua, itu ya lumayan sih, lumayan Lumayan luas gak sih, untuk perform? Bilang luas tuh enggak, bilang kecil enggak, sedeng lah Ngomong-ngomong, itu pesertanya kan kemarin dengar-dengar tuh ternyata cuma 30 slot ya? Kalau untuk slot tuh 30 30 Tapi yang daftar 14, hampir setengahnya ya Hampir setengahnya Berarti event ini sudah tergolong, lumayan lame untuk yang dadakan Nah, boleh tahu gak yang kemarin juara cosplay disana ada siapa aja? Untuk juara ketiga, enggak ada ketiga sih, untuk juara favorit dulu ya Juara favorit? Itu, juaranya itu Michelle Febrianto Oh, Michelle, oh iya Michelle tau Yang ini ya, Cross Desert ya? Iya Cross player? Iya Cross player atau Cross Desert Juara favorit? Favorit Favorit Terus yang juara duanya? Disana langsung juara dua, untuk juara duanya tuh ada Lina Dia namanya bawain? Bawain Sina kalau gak salah Sina berarti jadul juga ya? Game jadul Game jadul Sina tuh yang bareng sama Hercules itu bukan sih dulu tuh, kalau gak salah gitu? Iya, kalau gak salah Yang bawa sabit hitam, eh bulet itu? Iya berarti jadul nih, ini pasti cosplayer lama Nah yang kesatunya siapa tuh? Yang kesatu ini, dari game dia, tema game Tema game? Itu pajar Dia bawa apa? Dia bawa Ragnarok Waduh! Ragnarok, Lord Knight Dia, wah keren ini Pokerih ya, tau gak? Ini sempat kasih ya, jadi ini kayak pertarungan antar platform, ya kan? Di mana si Lone Knight berhadapan dengan Ragnarok Ragnarok, Ragnarok, Ragnarok Herois ya? Tapi itu keren, keren sih performenya aslinya Performenya apa bisanya? Oh, keren keren Wah, kayak waktu kemarin gak ada rekamannya Iya, gak ada, soalnya Gak ada rekamannya sih ya, soalnya saya juga perform, jadi udah siap aja di belakang backstage Nah, berarti ini jadi pelajarannya buat KZ, kayaknya lain kali, mudah-mudahan KZ bisa meliput dan datang ke event tersebut, ya kan? Sayang banget, tapi Buat awal tahun ini, ini termasuk event kedua ya Event kedua berarti tahun ini, di mana membahas tentang tema Jepangan Dan diutamakan untuk cosplaynya ya di sini ya Tapi emang pembukaannya bagus banget untuk Indomaret Mudah-mudahan ini bisa jadi acara tahunan atau mungkin bisa jadi bulanan juga Karena kalau lihat kemarin itu promosinya juga kurang-kurang ini ya, kurang kedengar untuk semua Bisa dibilang sih itu ngedadak 3 hari, antara 3 sampai 4 hari itu pengumuman baru ada pampletnya Sebenarnya sebelum itu belum ada pamplet, cuma tulisan doang Sekitar beberapa jam, itu langsung update Ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, terus juga dipromosikannya lebih jelas lagi Jadi kita bisa tahu, bisa prepare lebih bagus juga Dan penampilan para cosplayernya juga jadi nggak terlalu diburu-buru juga Tapi ada bagus juga sih kalau udah yang siap kostumnya tinggal turunin doang Oh iya, ngomongin itu, paling kita bakal ada event terdekat tuh sekitar Untuk informasi selanjutnya sih, mungkin Widya Tama ya Widya Tama sekitar Februari ya, tanggalnya sama nanti KC bakal bikin reviewnya lebih jelas Nah disana bakal ada apa aja, mudah-mudahan bisa di-upload lebih cepat Tapi untuk event selanjutnya sih, pasti nanti ada bakal update-update lain sih Dan juga mudah-mudahan KC bisa review Kalau perlu sih kasih ikutan turun performa, dan biar rame ya kan Oke, kayaknya untuk bahasan KC kali ini tentang Indomorot Point Segitu dulu, semoga di kemudian hari Event-event Jepangan yang akan mengajak cosplayer bisa lebih baik lagi Dan juga makin banyak lah yang bisa diajak Jadi banyak yang ikut juga ya Banyak yang ikut juga, kemarin juga kan itu kota 30 tuh lumayan Kalau bisa ikut semua gak banyak Jadi kita bisa tahu cosplayer yang di Bandung tuh gak semuanya Cuma bisa ikut coswalk atau costreet doang Tapi bener-bener ikut di cosplay competition Yang isinya tuh kita performance Dengan total minimal dari 1 menit sampai 3 menit Untuk individualnya Kayaknya sama gitu dulu Sampai jumpa lagi di bahasan KC berikutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen Serta share jika bahasan kali ini bermanfaat Oke, penutupan terakhirnya adalah Jika kalian punya informasi event ingin di-app Boleh ke fanspage-nya KC di Facebook Untuk memberikan informasi tentang event-nya Sampai jumpa lagi di bahasan KC berikutnya Sampurasiun Minasan Dadah